Apa dasar klaim dari Pemda DKI soal Jakarta sudah masuk zona hijau dan tentu Jakarta sudah mencapai herd immunity? Data apa yang Anda miliki untuk memberikan klaim seperti ini? Yang pertama, target vaksin DKI Jakarta itu semula ditargetkan 8.815.157. Dan kita sudah mencapai 9.351.93 dosis ke dosis yang pertama. Belum dosis kedua, 4.845.271. Jadi kita sudah melebihi 1% dari target. Namun demikian, karena ternyata dari 9,3% ini antara 30-40% adalah warga yang ber-KTP non-DKI, maka kami merubah target vaksin di Jakarta menjadi 11 juta. Dan insya Allah dalam beberapa pekan kami akan capai 11 juta. Karena seharinya kami tidak pernah kurang dari 100 ribu yang kami vaksin di wilayah DKI Jakarta. Dan itu termasuk warga lain yang ikut vaksin di DKI Jakarta. Dari situ kita sudah lebih dari 60% warga Jakarta yang divaksin. Dan belum lagi, data kedua adalah banyaknya warga yang sudah terkena COVID-19. Belum lagi warga yang kena yang tidak masuk dalam data. Jadi banyak sekali warga Jakarta yang sebetulnya kena vaksin, kena virus, tapi tidak didata karena merasa gejalannya ringan, diam di rumah saja, atau merasa tidak apa-apa itu banyak sekali. Jadi menurut para pakar dan ahli, sebetulnya warga Jakarta ini sudah banyak sebetulnya. Yang terkena virus corona itu tidak hanya yang ada dalam data, yang datang ke rumah sakit, yang isoman, tidak hanya itu. Di luar itu jauh lebih banyak datanya. Namun demikian tidak bergejala dan sebagainya. Jadi kami meyakini bahwa kita sudah masuk ke imuniti. Bebas uang pangkal semester sampai lulus Bantuan biaya hidup Program magang Penyaluran dunia kerja Online Scholarship Competition 2021 Di akhir Agustus 2021 Dipersembahkan oleh Diselenggarakan oleh Didukung oleh